Pemisahan tempat parkir pria dan wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, Jawa Barat viral di media sosial dan jadi perbincangan publik. Pemerintah Kota Depok berdalih pemisahan tersebut untuk memudahkan pengawasan. Parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Depok, Jawa Barat menjadi viral karena memperlakukan pemisahan parkir untuk pria dan wanita. Lokasi parkir motor yang dipisah antara pria dan wanita berlokasi di depan instalasi gawat darurat. Areal ini tepat berada di sebelah kiri arah pintu masuk RSUD Kota Depok. Di tempat itu terpasang sepanduk pink bertuliskan parkir perempuan atau ladies parking. Kebijakan ini mulai diperlakukan di sejumlah tempat di Kota Depok dan menuai pro kontra. Tidak hanya di RSUD Kota Depok, pemisahan parkir juga diberlakukan di kantor pemerintahan Kota Depok. Menurut Pemkot Depok, pemisahan parkir bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada perempuan pengedara. Selain itu, menurut Pemkot, pemisahan parkir berdasarkan gender tidak ada bedanya dengan parkir khusus perempuan yang sudah ada di pusat-pusat perbelanjaan. Apa alasan pemerintah Kota Depok? Memisahkan parkir pria dan wanita, kami sudah tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana. Selamat sore, Pak Dadang. Selamat sore, Mbak Uji, Mbak Abraham ya. Pak Dadang, aturan ini menuai kontroversi, menuai polemik, begitu jadi perbincangan publik. Sebenarnya apa yang menatar belakangi aturan pemisahan parkir pria dan wanita ini? Ya, sebetulnya ini lebih ke penyediaan lahan parkir secara khusus untuk perempuan. Bagaimana juga ladies parking yang berada di banyak tempat ya di Indonesia ya. Kita tujuannya tidak lain dalam rangka memberikan kemudahan akses untuk perempuan, terutama di dalam mengakses pacar publik dalam hal ini tempat parkir. Juga bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada perempuan untuk antisipasi dari tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Tidak ada tujuan lain selain itu dan memang tidak hanya di RSUD, tadi sudah disampaikan bahwa itu juga ada di Balai Kota, di gedung parkir di Balai Kota. Di sini seperti dilihat di latar belakang ini adalah Lumpur Partai Balai Kota, ada tujuh lantai. Untuk basement itu ada parking motor untuk laki dan perempuan. Lalu untuk P1 dan P2 itu diutuskan untuk ladies parking dan juga lansia dan juga untuk dipabel. Lantai 3 dan lantai 7 itu di perundukan untuk umum. Pak, apakah ada inisiatif untuk memperluas aturan ini bukan hanya di kantor pemerintahan saja atau di pusat perbelanjaan juga di wilayah Depok? Ya, saat ini sebetulnya secara responsif dari dunia usaha sudah lama juga untuk merespon kebijakan yang tidak hanya di Depok. Jadi kebijakannya juga secara nasional, Kementerian Pemerintahan Perempuan dan Perlindungan Anak juga malah dijadikan salah satu indikator dalam pemberian nugrah para hitam ekap raya. Seperti itu. Di Depok sendiri ada dua dunia usaha dalam minimal yaitu Margo City dan Depok Town Square yang secara dengan sukarela menyediakan lahan parkir untuk perempuan. Pak, ini sebatas simbawan saja atau sudah tertuang dalam payung hukum peraturan pemerintah kota Depok, Pak? Belum ada untuk payung hukum. Ini hanya himbawan saja kepada para penyelenggaraan parkir. Jadi tidak ada aturan dan tidak ada perda ataupun perwa yang mengatur kekaitan ini. Respon dari warga kota Depok sendiri seperti apa, Pak? Responnya cukup positif karena ini memberikan layanan kemudahan bagi perempuan. Kita bayangkan kalau di sini ada tujuh lantai, parkir perempuan misalnya sampai harus ke lantai tujuh, kalau mereka misalnya sedang-sedang hamil sangat-sangat riskan. Seperti itu. Tidak ada yang protes begitu, Pak? Insya Allah tidak ada yang protes ya. Pak, bagian yang mengagapi bahwa ini disebut bagian dari diskriminasi dan sebagainya, karena sedikit banyak juga ada yang berkomentar negatif soal ini, Pak. Pak, bahwa disebutkan urusan parkir itu urusan pribadi. Ya, saya kira ketika terjadi ketidakteraturan di dalam masyarakat, pemerintah harus hadir memberikan pengaturan seperti itu. Ya, kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Panduk yang ada di RSUD sendiri, yang viral, sebetulnya itu sudah terpasang sejak tahun 2017. Dan tidak dipermasalahkan hingga tahun 2019 ini, ketika bulan Juli ini. Dan saat ini memang viral di media, terkait dengan prok kontra, terkait dengan masalah ada di sparking itu. Tapi tujuan kita itu hanya untuk memberikan akses kemudahan. Tidak ada tujuan sama sekali. Apalagi mengaitkan dengan hal-hal lain, selain dengan tujuan yang saya sebutkan tadi. Jadi ini sudah dari 2017 begitu ya, Pak, diterapkan aturan ini? Bukan aturan ya, himmauan ya. Terutama karena urusan parkir itu ada di lingas perhubungan. Kebetulan di RSUD, pengelola parkirnya ada lingas perhubungan. Jadi 2017 sudah ada penerapan itu. Dan panduk yang menimbulkan kontroversi, agar tidak ada kontroversi. Saat ini itu sudah kita perbaiki dengan legis parking. Bagaimana juga, kalau di sini untuk di gedung parkir di Balai Kota, ini kita 2018 awal, itu sudah kita terapkan seperti itu. Dan respon pengguna parkir, terutama warga yang membutuhkan layanan publik di pemerintah kota juga merasa terbantu. Karena ini sifatnya himbawan, Pak, jika nanti lokasi-lokasi lain begitu tidak ingin mengikuti himbawan ini, tidak apa-apa atau seperti apa, Pak? Ya, tidak apa-apa. Tidak ada sanksi apapun. Oke, Pak, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan ketersediaan lahan parkir, Pak? Jika kemudian Pemkot barangkali sudah punya lahan parkir. Jika kemudian himbawan ini dilakukan terhadap swasta, kan ada konsekuensi harus menyediakan lahan parkir terpisah, Pak? Begini, kalau untuk Pemkot, kita sudah punya gedung parkir. Jadi himbawan itu hanya diberikan, hanya disampaikan kepada dunia usaha yang memang memiliki lahan parkir saat ini. Seperti Margo City, Depokton Square. Dan itu pun mereka secara kesadaran, itu mereka tanpa di himbawan. Mereka responsif menyediakan lahan parkir untuk perempuan. Jadi sekali lagi perlu kami tegaskan, jangan sampai juga terjadi polemik. Kita menyediakan lahan parkir atau ladies parking ini, diasumsikan, dihubungkan, dikait-kaitkan dengan masalah-masalah lain. Yang jelas tidak ada juga ke depannya ekspansi lahan parkir begitu ya, Pak? Bagaimana? Yang jelas ke depannya juga diharapkan tidak ada ekspansi lahan parkir, pembangunan lahan parkir, dan sebagainya mengingat keterbatasan lahan, Pak? Ya, sebetulnya untuk di Margo Naraya, kita membutuhkan lahan parkir yang lebih banyak. Baik, terima kasih. Pak Dadang, atas informasinya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok sudah bergabung bersama kami.